Nah ini rencana nemo bil Ini mau tak wariskan ke Anasupriyatna teman teman Jadi enggak sih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman Bagaimana kabarnya teman teman Semoga sampean semua baik Baik saja Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan Sampean teman teman Oh iya ini saya pakai masker ya Ini mau bikin video jadi tak lepas Di korea wajib pakai masker Kalau enggak denda teman teman Denda 3 juta won 40 juta rupiah Sebulan kerja ya Sebulan kerja buat denda Oh iya saya mau menjawab pertanyaan Sampean mas Kalau sampean pulang mobilnya gimana Nah ini tak jawab Teman teman jadi dari awal dulu ya Teman teman dari awal saya kesini Saya kesini itu 2013 Teman teman 2013 kesini Senior punya mobil dulu Sama avante cuma yang Tipenya itu beda Tipe kuna teman teman Ini mobil saya teman teman Yang putih tapi yang sebelah sana Yang ini bagus bukan Ini avante X di tahun 2004 Dulu itu senior saya Ada mobil Matic Terus Terus saya baru 3 bulan kesini Terus saya baru 3 bulan kesini itu kecelakaan Teman 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 Tabrakan sama taksi Terus rusak lah Terus Dipres Terus saya langsung beli Teman teman Saya berarti Itu kecelakaan Tidak lama saya beli Beli manual Mobilnya kayak gini cuma hitam Cuma udah modifan bagus Ada kok videonya Nah terus Apa Itu mobil Dulu pas 2014 itu Dulu beli itu 2 juta 700 teman teman 2 juta 700 won Sekitar 30 juta lah Itu iuran Iuran Tiga orang Saya munir Sama Pak Ijo Nah tadi Sampai mana teman teman Tadi Tidak konsen Karena ada orang Korea Tadi Nah tadi kan Apa Saya pertama beli mobil Berarti Iuran tiga orang Mobilnya warna hitam Cuma Mobilnya kayak gini Ini kan warna putih Warna hitam Terus udah modifan Peleknya racing Beli Kemahalan dulu Beli ke teman Cuma kemahalan 2 juta 700 Tiga juta lah Saya iuran itu 1 juta Saya 1 juta Munir 1 juta Pak Ijo 1 juta Nah terus Pas 2017 2017 Apa 18 17 Teman teman Ada kok videonya 2017 Ada videonya Nanti Kita kasih di link Deskripsi Pas beli mobil ini Udah tak ke vlog Aku udah main vlog Cuma Vlognya Dulu Editannya Lucu teman teman Tapi Isi semangatnya Edit Nah Terus 2017 Beli mobil ini Seharga 1 juta 700 Nah yang lama Yang hitam itu Tak press Dapat uang 300 ribu won Sekitar 3 juta Lebih lah Jadi misal Jadi misal Kalau mau Buang mobil itu Dapat uang Teman teman Nanti mobilnya Ini di press Jadi kan Bisa buat tambahan Beli Itu Beli Mobil lagi Ini Harganya 1 juta 700 Itu udah Sama bohong Ya disini Itu Asuransi Wajib Teman teman Harus Setiap mobil itu Harus Didaftarin Asuransi Kalau pajaknya Murah Yang mahal Itu asuransi Dulu Jadi asuransi Itu Kalau umurnya Mudah Itu mahal Kalau udah Tua Itu murah Teman teman Dulu Saya mahal 3 bulan Itu hampir 5 juta 400 ribu Wonan lah Itu Per 3 bulan Teman teman Itu dulu Saya kesini Masih mudah 22 Dulu Dulu yang hitam Pakai Nama saya Terus Beli ini Yang putih Juga pakai Nama saya Terus Saya mau Habis kontrak Yang 5 tahun Itu mau re-entry Tak balik nama Kemunir Jadi Buat teman teman Yang di Korea Yang sekarang Ada mobil Itu Kalau misal Mau habis kontrak Atau mau Re-entry Itu harus Mobilnya itu Harus clear Teman teman Urusan kayak HP mobil Mobil itu Kalau bisa Dibalik nama Dulu Terus Atau di press Menurut saya Solusi terbaik Adalah di press Karena apa Nggak ribet Misal kita mau Jual itu Susah Kayak gitu Nanti balik nama Ngurus Asuransi Mending di press Udah Kelar Dapat 300 ribu Won Kalau di press Itu benar-benar Clear teman teman Kita Kedatang ke Itu Ke Tukang press Langsung Nyerahin ID Kat nih Tak press Udah Langsung Kelar Nah ini Rencana Mobil Ini Mau tak Kewariskan ke Anas Supriyatna Teman teman Jadi enggak sih Ini mobil Ini Masih ada Munir Sebenarnya Munir Masih Masih Dulu kan Ini masih Mobilnya munir Juga Dulu Beli mobil ini Barengan Teman teman Satu aparte 6 orang 6 orang Tetapi kan Udah pada pulang Semua Tinggal saya Dan munir Tapi kan Masih ada Munir lah Munir katanya Mau beli mobil lagi Gitu Oh ya Dulu ini Anak Disini Latihan mobilnya Nanti yang Mau Pas Anak Latihan mobil Nanti Taruh di Deskripsi Setahun 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 Jadi gini Teman teman Mas kenapa Kok di Korea Punya mobil Jadi Fabrik saya Sama tempat tinggal Saya itu Jauh 10 menitan Ya 15 menitan 15 menitan Jadi Tinggal saya itu Di aparte Fabrik saya Jauh Di tengah sawah Jadi kalau Mau berangkat kerja Harus Punya mobil Karena Nggak ada jemputan Terus naik bis Juga susah Jadi Naik mobil Buat teman teman Yang mau ke Korea Atau udah ada di Korea Yang Fabriknya Udah ada Apa Asramanya Mending nggak usah beli mobil Karena Fasilitas umum di Korea Juga Bagus teman teman Saya kalau pergi jauh Juga Naik bis Enak tidur Nggak mikir resiko Oh iya Baru kemarin teman teman Baru kemarin Ada yang meninggal Dua orang Karena kecelakaan Di tol Ini Pengalaman saya teman teman Bukan saya menakut Dulu Senior saya Kang Romlan Orang Cilacap Tetangganya Itu Tabrakan di Korea Juga Karena salah jalur Teman teman Emang teman teman Tak akui Aku kalau jalur Yang baru Misal baru Baru Ngelewatin jalan itu Itu Kadang kagok Teman teman Kadang Nyabrannya Sebelah sini Apa sebelah sini Itu Pusing ya Kita kan biasa Di Indonesia kan Apa Sebelah kanan Apa kiri sini Kiri di Indonesia Kalau di Indonesia kan kiri-kiri Kalau di sini kan kanan Setirnya juga kan beda Kalau di sini kiri Di Indonesia kanan Itu kadang kagok Teman teman Kalau jalan baru Aku sering kagok Wah ini Yang bener mana Yang bener mana Apalagi pas baru Setahun dua tahun Itu sering Tapi alhamdulillah Kalau sekarang sih Udah Nggak lah Itu teman teman Itu teman teman dulu Dua juga Yang meninggal Itu karena Salah jalur Jadi Yang Lawan arah itu Kenceng banget Yang ini juga Salah jalur Salah Jadi Kantem Buat Di Korea itu Mobil kenceng-kenceng Teman teman Jadi Kalau yang Apa Yang nggak butuh banget Mobil Mending nggak usah beli Walaupun di sini Murah banget Tapi nggak usah lah Apalagi buat gaya-gaya Menurut saya Nggak usah ya Yang penting sini Fokus kerja Anak Anak juga Kalau main ke Basecamp Juga naik kereta Enak Naik bis kereta Naik bis kereta Anak kan Kalau 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 Libur ini kan Punya basecamp Oh iya Punya basecamp Punya Cuman berempat Apa Kumpulan Satu daerah Bukan satu daerah Cuman teman Teman deket Cuman teman deket Teman seperjuangan Teman seperjuangan Teman nyewa Awak Kayak kos-kosan gitu ya Di tengah-tengah Soalnya kan pada jauh Itu pusatnya disitu Jadi nyewaan Jadi pada deket Jadi buat kumpul Teman Cuman 4 orang Kalau biasanya Kebanyakan kan Basecamp-basecamp Itu banyak kumpulan Misal kayak Warga Cilacap Warga Tegal Warga Anu itu Bikinin Basecamp Kayak gitu Teman-teman Oh iya Kalau mobil Korea Mas Dibawa pulang aja Nggak bisa Orang ini Setirnya beda Setirnya aja Kiri Teman-teman Terus Mobilnya aja Duh Buluk banget Gini tuh Tapi kalau Maka tim ini Ke ini Bisa nggak Misalnya Kayak motor Kayak gitu Enggak tahu Gak tahu Kalau yang kendaraan bermotor Pasti itu ada Pacek Ada Asuransi Kalau yang bisa Elektronik Ya bisa Kalau uangnya Ada Pasti bisa Ini mobil Di Korea Di Korea Dua minggu Kerja aja Udah dapat Mobil Teman-teman Dua minggu Dapat Gaji Satu juta Buat Beli Mobil Udah Bisa Di Korea Di sini Kayak Uang Berapa Ya Semuanya Semua Di sini Teman-teman Kamera Laptop Mobil Motor Laptop Kamera Udah Beli Katanya Mau Vlog Tapi Nggak Vlog Teman-teman Main Game Ipad Laptop Kamera Kameranya Yang mahal Teman-teman Ini Buat Beli Kamera Saya Beli Dapat Dua Kameranya Sony Berapa AC Penuh Maktub Ya Udah Sinilah Bayarin 500 Ribu Daripada Jamuran Sering Saya Pakai Laptop Juga Bisa Makainya Karena Anak Otomotif Otomotif Ada Anak Otomotif Ini Beranda Otomotif Ini Gak panas Banget Tapi Mending Enggak Kerja Panas Kemarin Kerja Panas Banget Hujan Terus Panas Ini Kemarin Ada Angin Tipung Ya Rame Itu Ada Videonya Ini Angin Tipung Ada Korban Ada Banjir Angin Tipung Terima Yang Terima Terima Teman Teman Wah Mau Cebul Ini Kan Sudah Dikit Angin Angin Lisus Angin Angin Musiman Angin Musiman Tapi Di Daerahku Gak Mending Daerah Mana Itu Nggak Tahu Akan Sebut Angin Musiman Gawis Teman Teman Cukup Sekian Video Kali Ini Oh Ya Ini Saya Mau Review Ticket Nanti Di Video Selanjutnya Review Ticket Terus Beli Ticket Yang Murah Dimana Nanti Ada Di Video Selanjutnya Gawis Teman Teman Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Subscribe Channel Channel Tertidak Niat Nah Supriyatna Nah Supriyatna Teman Vlog Nanti aku Nah Saya Nge-vlog Ada Mbak Kata Bagaimana Mau nge-vlog Coba Ini nge-vlog Misalnya Gini Ada Orang Aku dah Malu Ay Video Yang Tengah Malam Ya Itu Sengaja Biar Ada Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh